Dulu aku pernah kerja di kantor, lalu di toko snack, dan di pop bensin. Semuanya berakhir dengan aku bertemu kebunuh, lalu bertemu alien, dan terakhir si setan hitam. Untungnya Sato ketembak dan usapu ya. Tapi kali ini aku akan bekerja di hotel guys. Nama gamenya The Hotel Experience. Dan kali ini aku sendirian aja guys. Pokoknya kalian jangan komen aku jomblo ya guys. Please, please jangan komen. Lalu kalau misal kalian pengen tau aku record jam berapa guys. Ini dia, aku record jam berapa itu guys? 2.20 subuh. Sungguh jam yang tepat untuk record game horror ya. Liat aja di depan situ, gelap banget. Eh, salah, salah, salah. Bukan, ke atas itu. Liat tuh guys. Di luar gelap banget. No. Dan sebelum kita masuk ke dalam gamenya. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk the like dan subscribe. Bagi yang ingin join grup discord ya. Linknya ada di deskripsi guys. Dan yang ini follow instagram aku. Linknya juga ada di deskripsi guys. Dan kalau gitu, ayo kaum jomblo. Kita langsung aja masuk ke dalam game horror ini. Night 1. Loh, wih. Kalau misal kalian lihat, ini berbaik banget sama doors. Oh, karena doors itu juga di hotel ya. Kita disuruh untuk cek phone-nya guys. Di mana phone? Woi phone? Mana phone disini kah? Apa di news? Beware. Multiple persons missing. Banyak orang yang menghilang mendadak katanya. Hmm... Sungguh menakutkan ya. Ini siapa cuy? Ada muka orang. Halo? Ya, halo. Ya, kenapa bro? Nggak mau jomblo ya? Sudah lah, gue nggak pengen kerja lagi disini cuy. Mending gue resign lagi sih guys. Eh, jangan deh aku perlu duit. Kita langsung aja jawab teleponnya. Ini pick up the phone. Ayo kita jawab dulu guys. Welcome to your first night at a reception at the Silverstone Motel. Oh, namanya Silverstone ya. Give the guest the keys to the rooms they ask for and do all the work assigned. Oke, siap bro. Mana customer-nya? Ini kita kayaknya di entah-berantah lagi. Oh, dan ini dia. Ada orang ganteng baru dateng. Halo bro. Aku kasih room 1 aja ya. Jangan, jangan. Room 3, room 3. Kasih yang bener. Salah nanti malah. Nanti dia masuk kamar cewek. Ya kan? Yaudah, kita kasih yang bener guys. Ini, silahkan. Kunci nomor 3-nya. Nah, katanya makasih. Yaudah. Uh, dia langsung aja ke lift. Yaudah, silahkan pak ke lift ya. Silahkan masuk ke situ. Hmm, aku pengen ikut dong. No, gak bisa ikut. No, apalagi aku pengen mabar sama dia. Dan sekarang ada breaking news. A convicted killer has escaped from a maximum security prison. Police has escaped. Kenapa ini katanya? Police say he escaped in a light blue sedan, katanya. Oke, dia kabur guys. Dan, loh. Oh, lu dateng lagi? Lah, 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 lah. Eh, pak. Lu kok tiba-tiba dateng lagi? Lu, kembaran lu ada 7 kah di dunia ini? Perasaan tadi lu minta kunci nomor 3 deh. Oke, yaudahlah aku kasih, yaudahlah nomor 2 aja. Aduh, nih orang kenapa mesen 2 kali cuy. Tapi ya sudahlah kita kasih aja. Ini pak, silahkan. Tapi yang ku takutin salah satu dari mereka ini imposter guys. Soalnya ada yang sama ya. Harusnya kan beda ya. Tapi kali ini untungnya kita gak ngurusin orang botak lagi sih. Ada Shanks guys. Wih, Shanks. Selamat dateng Shanks. Ngapain aja di sini? Bukannya kamu harusnya menjelajahi one piece ya? I want room one please. Eh Shanks, ngapain kamu mesen hotel? Lalu bisa beli hotel. Yaudah, kamu bisa tidur malam hari ini. Tapi inget, bayar aku dengan bayaran yang mahal ya. Siap, siap. Kamu siap menjawabnya, pak. Aku tidak peduli. Di sini kita juga ada mainin beberapa game experience kayak gini ya guys. Dan semuanya selalu endingnya itu ada jumpscare sih. Sekarang dia ada... Wih, ini serem banget cuy. Ngapain lu di sini? Lu harusnya gak boleh di sini cuy. Ini malingkah lu. I want room four please. Gak mau sih. Gak mau sih. Lu keluar aja sih, pak. Pak, lu keluar aja bisa gak, pak? Lu gak diterima di sini. Lu gak terima kecuali lu ngelepas hoodie lu. Sama lu buka baju lu. Eh, kok ada yang aneh ya? Dia minta nomor empat. Lah, nomor empat dimana? Kunci nomor empat. Ini satu, dua, tiga. Lu maunya ini. Ini apa? Ada pistol. Lu mau ditembak aja gak, bro? Nomor empat dimana kuncinya? Woi. Gak ada kunci nomor empat cuy. Lu mending keluar lal. Lu gak diterima di sini, bro. Gak ada nomornya. Eh, bisa dibuka. Oh, bisa masuk ke sini cuy. Wuh, oke. Dan betulnya aku mainin game ini karena beberapa dari kalian rekomendasiin aku untuk mainin hotel experience ini ya, guys. Yaudah, kunci nomor empat aku gak punya tapi kasih aja. Silahkan. Gak mau dia. Kayaknya kita harus ngasih kunci random deh. Tadi itu nomor tiga sama nomor dua itu orangnya sama. Dan nomor satu itu yang shanks ya, guys. Jadi aku bakal ngasih kunci nomor tiga aja kali ya, guys. Soalnya ini nomor tiga tadi pertama itu kembar, guys. Nih, kasih aja nih. Nih, silahkan, bro. Ya, lu pake nomor empat. Eh, nomor tiga aja ya. Yaudah, silahkan pergi. Ntar orang yang pertama tadi tiba-tiba, loh, kok ada kamu? Dan dia bakal jawab gini, guys. Karena aku sus. Aduh, itu serembet. Itu kayaknya sus deh, guys. Itu kayaknya pembunuh deh. Aduh, bahaya sih. It seems the wifi went out. Wifinya mati. Kita harus matiin dulu, guys. Ini. Kita langsung aja. Fix wifi-nya, guys. Internet kita lempot soalnya ya. Banyak orang yang pake ini untuk nonton yang gak-anggak, deh. Eh, ada cewek. Dia pengen room nomor dua, cuy. Gimana kalau aku kasih kunci rumahku sendiri? Mau gak, lu? Enggak, karena kamu jelek. Yaudah, gak apa-apa deh. Ini, nih, nih. Gue kasih. Gue kasih kunci nomor lu. Nih, silahkan. Kamu bisa sama orang yang tadi kunci nomor dua aja, tuh. Di sana, tuh. Yang kembar itu, lu. Mabar lu sana. Mobor. Eh, mobor. Apa itu mobor? Momon borong. Sekarang kita disuruh ngapain lagi. Wah, apaan tuh? Tiba-tiba ada kayu. Suara kayu gitu. It seems one of the pipes have gotten explode the pipe and fix it. Mana pipenya? Di situ, ya. Oh, di luar. Kayaknya ada. Pipenya di mana? Di luar, kah? Yaudah, kita langsung aja keluar, guys. Aduh, akhirnya kita keluar juga dari hotel. Bisa gak sekalian resign dari sini? Aku tidak ingin bekerja lagi di sini. Yaudah, aku pengen resign aja sekalian. Kita langsung aja pergi ke luar, deh. Ayo, guys. Ayo, guys. Pergi. Ya, selamat tinggal. Selamat tinggal, hotel. Aku pengen keluar. Aku pengen resign. Selamat tinggal. Lihat, loh. Mobilnya udah disiapin buat gue. Yo. Ah! Siapa lu? Wih! Selama ini ada dia di sini. What? Halo, betul. Halo, betul. Wih, badan lu kecil banget. Ini gue injek aja. Lu mati kayaknya. Ngapain dah? Ada killer di luar sini. Dia diem doang lagi. Aku nungguin jumpscare kamu. Hah! Tapi aku tahu. Kalau kamu ada di sini, mana mungkin aku kena jumpscare? Hahaha. Yaudah lah. Kita langsung aja ke situ, guys. Dan itu BTW ada apa lagi, ya? Oh, itu jalur keluar lainnya kayaknya, deh. Hmm. Kayaknya ke situ, ya. Yaudah. Kita langsung aja. Kita benerin dulu pipe-nya, guys. Kesini. Wah! Beneran. Kayaknya lu dateng ke sini. Ngapain sih lu? Lu di mobil aja udah. So, no. No. Somba, gue kena lagi. Ngapain sih? Sedih. Bukan sedih. Kesel. Aduh. Yaudah. Kita benerin aja pipe-nya. Aduh. Gue udah mainin banyak banget game experience kayak gini. Tapi masih kena jumpscare aja gue. Aduh. Yaudah. Kita langsung aja masuk lagi. Kayaknya hujan, guys. Ya. Karena kita tidak ingin sakit. Dan tidak ingin dibunuh sama pembunuh. Dan sekarang sudah. Knight 2. Eh, BTW ini. Ini boss kita kah? Boss kita ganteng juga ya? Wih, ada yang dateng nih. Wih, cewek lagi. Cewek yang sama. Sampai kunci nomor 2 tadi. I want to run one, please. Yaudah. Silahkan. Ini kunci merah untukmu. Kunci darah ya. Silahkan. Kamu boleh kok punya ini. Yaudah. Silahkan pergi. Ingat ya. Untuk kunci pintu kamu. Soalnya di luar situ ada pembunuh berantai. Siram tanamannya. Siram tanamannya. Siram semuanya. Sampai hijau. Boom. Sekarang kita ada pekerjaan apa lagi? Tuan developer. Woi. Eh, ada yang kelewatan kah? Masih ada yang kelewatan. Maafkan aku, Tuan developer. Dia udah ngambil semua kamar yang ada di hotel ini, cuy. 3, 2, 1, dia ambil. Tiba-tiba ada air kayak gini, cuy. Oh, clean water. Kita kayaknya perlu mop deh. Mopnya. Oh, ini nih. Ini, ini, ini. Pasti ini nih. Nah, kita ambil dulu guys mopnya. Lalu kita langsung aja pel. Karena di luar hujan ya. Karena di luar hujan orang yang datang sini. Kakinya penuh dengan air. Penuh dengan lumut. Dan bau sikil. Dan bikin lantai ini basah ya. Apa nih? Go to the parking lot. Tapi ada suara telepon. Mana suara telepon? Tidak ku denger. Ini nih, pick up the phone. Kita coba dengerin dulu. Ada apa sih ya? Come to the parking lot. I need help carrying my bags. Aduh, suara sus. Ini lagi. Ada lagi. Drop the flashlight on the desk and help. Oke, help him katanya. Yaudah. Aduh. Aduh, suaranya udah sus banget. Udah mengajak aku ingin mabar guys. Aduh. Sebenernya bukan mabar sih. Dia pengen aku ngangkat bagasinya. Aduh, yaudah lah. Kita kesitu aja. Aduh. Hati-hati sih deh guys. Ini udah bertanda. Sudah pertanda. Seperti pengalaman-pengalaman kita sebelumnya ya. Aduh. Wih. Tuh kan, bener kan. Kok cepet banget lo bisa ngejar kali ini kemarin? Berasa dia nggak bisa ngejar. Nah, please help me. Aduh. 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 Ngapain gue tungguin. Lari. Ngilang. Aman. Ngapain gue tungguin. Aduh. Kadang gue ada-ada aja sama Rialberto. Aduh. Hantunya gue tungguin mendekat. Baru gue lari. Hebat. Call for help on the PC. Mana PC-nya? Oh, ini. PC. Kita nyalain dulu. Call for help. Soalnya tadi kita dikejar sama sosok hitam misterius ya. Kita harus menelpon seseorang sekarang. Melalui PC. Calling for help. Zero. Per. Ayo. Siapa yang akan kita minta bantuan? Please, polisi dateng. Ah, yaudahlah. Lama banget ini, guys. Woi. Langit. Tolong turunkan. Buder. Cringe banget. Fail to reach anyone. Aduh. Kita gagal menelpon siapapun itu, cuy. Dan sekarang apa? Night 3. Biasanya night 3 itu night terakhir ya, guys. I don't feel safe in here. Let me lock all the doors and board up windows. Eh, kalau misalnya kita tutup semua jendela sama pintunya. Kita nggak mungkin dapet tamu, cuy. Yaelah, mending kita resign dan pulang. Kalau gini ngapain? Masih lanjut di sini. Ih, kocak ya. Hah, yaudahlah. Kita tutup dulu, guys. Yaudah, kita tutup dulu. Semoga... Aduh, aman. Aeng, temacan. Muncul lagi dia. Aduh. Gue udah mainin banyak banget game tipe kayak gini. Tapi masih kena jumpscare. Apakah pengaruh jam 2 malam, guys? We must check on the guest. Katanya. Kita harus ngecek para... Apa ya? Para tamu ya, guys. Nah, ini dia. Kita bisa ke sini, kah? Yang ini nggak bisa. Kita masuk ke sini. Knock on the door. Oke. Permisi. Knock, knock, knock. Ada orang, kah? Di dalam? Halo? Oh, nggak ada yang jawab, ya? Halo? Permisi. Ada orang, kah? Di dalam? Please, jawab dong. Lo bikin gue kena HP-HP kalau gini. Seems like no one's here. Smack the door. They might be in trouble. Yaudah, kita langsung aja. Dobrak. Dobrak. Gimana cara dobrak, ya? Dobrak. Gimana cara dobrak, ya? Yang ini, kali. Oh, tadi ada, nih. Ini, ini, ini. Dobrak. Akhirnya kita langsung aja ngintip ke dalam sini. Semoga aja nggak ada halsus, ya, guys. Dobrak. Wih, kenapa, nih? Aduh, gue sampe kejang-kejang, kan? Kocak, lah. Yaudah, kita ngeliat kalau di sini ruangan sungguh sangat kotor. Turn on lights. Oh, bisa dinyalain. Nah. Wah, nggak rapih banget, nih, orang, dah. Lihat, tuh. Dia abis ngapain aja sampai kasurnya bisa kegeser gini, coy. Terlalu banyak bergoyang. Maksudnya dia terlalu senang bergoyang. Eh, kok masih salah, ya? Yaudah, kita benerin aja. Yaudah, gue makin, makin, makin pagi kayaknya gue makin nggak jelas sih, guys. Aduh. Jangan komen Bang Ril nggak jelas dong, please, guys. Clean the room. Apalagi harus dibersin. Oh, mati lampu. Mati lampu. Di sini apa, nih? Oh, toilet. Oke. Itu toilet. Kita harus aja fix generator karena mati, ya, guys. Apalagi. Kenapa? Sumpah. Ngeselin banget suaranya. Yang bikin kaget suaranya, guys. Daripada penampakannya, aku lebih kaget sama suaranya kalau gini. Benerin dulu. Oke. Nice. Lalu, apa nih? I must grab the gun. Tadi aku ngeliat gun ada di atas sini, guys. Oke. Kita ambil gunnya. Hah? Kita harus beli, guys. Grab gun. Kita sekarang punya tembakan. Yaudah. Sekarang ngapain? Gue udah punya tembakan, nih, bro. Woy. Woy. Gue udah bisa pake, nih. Apa yang terjadi, cuy? Nggak disuruh ngapa-ngapain. Grab gun atau jangan-jangan ada gun lain. Gue ngabisin Robux untuk halnya tidak berguna, kah? Gunnya ada di balik sini. What? Yaudah lah. Nggak apa-apa lagi, guys. Aduh. The real gun. Kayaknya gue cuma ngedonate Robux ke game ini doang, deh. Ini ada tulisannya. Gun. Real gun. Ah, yaudah lah. Kita turn on, guys. Yaudah. Kita turn on dulu. Ini bisa kita pake, nggak? Oh, ini juga bisa, deh. Bagus, lah. Breaking news. The killer is seen to be heading towards Silverstone Motel. Please evacuate immediately. Kita disuruh untuk evakuasi, ya, guys. Dan aku nggak pengen evakuasi. Aku pengen nembak dia, sih. Hide in the generator room. Oh. Oh. Bisa kesini, guys. Atau bisa keluar. Aku sih pengen nembak dia, sih, guys. Aku nungguin dia kali, ya. Disini, ya. Nih, 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 nih. Aku nungguin dia disini. Nih, 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 nih. Kita kan punya tembakan, nih. Nah. Takutnya kalau kita kabur, dia masih bisa datengin kita. Jadi kali ini aku pengen nembak dia dan menghabisinya, ya. Ayo, bro. Sini, bro. Eh, eh. Lah, lu kenapa, bro? Lah, lu ngebug, bro. Buka, please, pintunya. Woy. Dia ada di depan pintunya, sih, guys. Tapi ngebug, kah, lu? Woy. Masuk, boy. Aduh, dia ada di depan situ, guys. Dia ada di depan pintunya. Ntar gua mati kalau ke situ. Aduh. Pertanda buruk banget, sih, nih, guys. Dia ada di depan sini, loh. Ah, kalau misalnya gua mati, ya sudah lah, guys, ya. Tuing. Oh, mana dia? Gak ada, kah? Halo? Loh, dia gak ada, guys. Aaaaaah! Sumpah, lu ngumpet di situ, ya. Dasar. Hantu. Congrats. You won. GG Gaming. Kita berhasil, guys. Untuk nge-kill dia, ya. Oke lah, guys. Mungkin untuk videonya sekian dulu. Pada akhirnya, kita berhasil menembak dia. Dengan cara menunggu di ruangan itu beberapa lama lalu menembaknya, ya, guys. Makasih untuk kalian semua yang sudah menonton video ini. Dan I'll see you guys on the next video. Goodbye. Bye.